Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Betani Fresnointing. Selamat mendengarkan. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, semua yang siap diberkati boleh angkat tangannya. Dan sama-sama dengan tegas keras kita berkata, amin. Boleh teguk tangan paling kering buat Tuhan, katakan salam, keras mantap salam. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, amin. Ya dengan iman saya percaya ini karena kasih karunia, Saudara dan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, silahkan duduk Saudara. Haleluya. 19 Maret 2020 saya posting di Instagram saya, yaitu monumen ular tembaga yang ada di Gunung Nebu. Yang sekarang ada di wilayah negara Yordania. Saya berpose foto di situ tahun sebelumnya atau Januari, Saudara. Nah kemudian saya tulis, saya posting karena saat itu adalah awal-awal pandemi. Semua mata, semua perhatian kepada Corona. Karena semakin dilihat, semakin dibicarakan, maka Corona semakin besar. Maka pesan saya waktu itu adalah berhenti memandang Corona. Arahkan pandanganmu pada tiang ular tembaga, yaitu salib Kristus. Maka kamu akan tetap hidup dan berdiri tegak dalam semua aspek kehidupan. Satu tahun berlalu, setiap orang yang memandang salib Kristus. Engkau tetap hidup, berdiri tegak dalam segala aspek kehidupan. Yang percaya, tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Memandang salib Kristus artinya bukan sekedar kita lihat-lihat, tapi kita mempercayai, kita mengimani. Termasuk dua minggu lalu sebelum Pak Yusuf, Roni Kodbah, saya sudah sampaikan tentang satu kalimat favorit saya. Yaitu satu kata terakhir yang Yusuf ucapkan. Tete leste, yang artinya wish rampung it finish, nges angges sudah selesai. Semua sudah selesai, saya kirim bahan kodbah ini kepada setiap saudara lewat grup-grup WA, tolong disebarluaskan. Kenapa? Semakin kita memahami, semakin kita menyadari, dan kita percaya kalimat yang Yusuf ucapkan, Tete leste, semakin banyak hal yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak-Ibu saudaraku, kita lanjut pada masuk pada bahan pagi ini dalam rumah pasal 8 E31. Sebab itu apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Termasuk tentang masa pandemi satu tahun ini. Apa yang kita mau katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku perlu digarisbawai bahwa Allah ada di pihak saudara. Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Karena yang besar itu ada di dalam kita. Terlebih besar dia yang ada dalam kita. Daripada semua yang ada dalam dunia ini. Amin. Allah ada di pihak saudara. Allah ada di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memberikan satu tujuan. Yaitu untuk menciptakan satu makhluk yang mulia. Yang tugasnya hanya melayani dia. Yang tugasnya hanya beribadah kepada dia. Taukah Anda? Malekat penyembah namanya Lucifer. Karena kesombongannya. Dia pengen membawa penyembahan itu pada dirinya. Padahal Tuhan menciptakan Lucifer menjadi malekat penyembah. Karena kesombongannya ingin menyamai yang maha tinggi. Saudaraku. Allah membuang Lucifer. Allah membuang malekat yang bernama Lucifer. Dan tidak ada kesempatan untuk Lucifer bertobat atau berbalik dari kesalahannya. Kemudian Allah menciptakan saudaraku. Ini manusia belum diciptakan. Kemudian Allah menciptakan satu makhluk yang namanya manusia. Tujuannya adalah apa? Menggantikan posisi Lucifer. Yaitu untuk menjadi makhluk yang hanya menyembah dia. Hanya memuji dia. Hanya beribadah kepada dia. Saudaraku. Pada waktu Allah menciptakan manusia dengan tujuan itu. Maka Bapak Ibu bisa lihat. Supaya manusia fokus pada tujuan Tuhan. Tuhan memperlengkapi semuanya di Taman Eden. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer. Kebutuhan tersier. Semua sudah ada. Supaya manusia hidup bukan untuk cari makan. Tapi untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya fokus manusia hidup bukan tetek bengek urusan duniawi. Urusan makanan. Urusan apa yang mau dimakan. Apa yang mau dipakai. Tapi urusan manusia yang terutama adalah menyembah dia. Tetapi saudaraku. Manusia juga ada kesombongan. Dia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Kenapa? Iblis menggoda manusia. Dengan cara kalau kamu makan ini. Kamu akan sama seperti Tuhan. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kesombongan manusia jatuh saudaraku. Terbuang, terusir dari Taman Eden. Tetapi luar biasanya. Malikat jatuh dalam dosa. Tuhan gak cari. Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tetap cari. Tempuk tangan buat Tuhan atas kasihnya kepada kita. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Bukan saudaraku cari hidup atau numpang hidup di dunia. Tujuan Tuhan menciptakan saudara. Menciptakan manusia yaitu menggantikan posisi malaikat penyembahan yang bernama Lucifer. Supaya Anda mengerti bahwa tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya adalah untuk menyembah dia. Untuk melayani dia. Untuk beribadah kepada dia. Amin. Maka saudaraku di Taman Eden. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Semua kebutuhan dari primer, sekunder, tersier. Tuhan sudah sediakan. Supaya fokus hidup manusia. Fokus hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Nah saudaraku. Iblis menimpakan yang jahat kepada manusia. Iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan atas manusia. Maka manusia jatuh dalam dosa. Tetapi apakah kemudian Tuhan kalah? Tidak. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Justru saudaraku Anda dan saya ditempatkan Tuhan jauh lebih tinggi daripada Adam. Anda dan saya dipulihkan pertama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yang kedua Anda dan saya ditempatkan jauh lebih tinggi daripada Adam. Dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia punya otoritas. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan beri otoritas kepada manusia atas segala yang ada di bumi ini. Tetapi karena kegagalan manusia mentaati karena dosa. Karena kegagalan mentaati Tuhan. Otoritas ini diambil saudaraku. Nah tetapi lewat kematian Yesus dan kebangkitannya. Otoritas ini dipulihkan kembali. Otoritas ini ada pada saudara kembali. Bahkan Anda ditempatkan pada posisi bukan seperti Adam. Saat jatuh dalam apa? Sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi pada posisi yang jauh lebih tinggi daripada Adam saudara. Adam gak pernah ada di posisi itu. Saudara dan saya ada di posisi itu. Karena kematian dan kebangkitan Yesus. Mungkin Anda bertanya ayatnya dimana? Efesos 1 ayat 21 saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Karena Christ in you. Christus ada dalam saudara dan saya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Adam tidak pernah ada di posisi ini. Tapi karena Yesus Anda dan saya ada di posisi yang lebih tinggi dari Adam. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya mari kembali. Anda lihat bahwa Iblis menimpakan yang jahat kepada manusia. Kepada Adam dan Hawa. Tetapi Allah mengubahnya. Menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Jauh lebih diberkati. Jauh lebih mantap. Dan hal seperti ini akan terus berulang. Sampai kapanpun saudara hidup. Maka paradigma kita. Cara pikir kita. Cara perjanjian baru. Harus mengerti. Setiap kali sesuatu yang jahat ditimpakan setan dalam hidup saudara. Allah selalu mengubahnya. Menjadi penuh dengan kasih karunia dan berkat. Yang melimpah-limpah bagi kita. Yang setuju katakan Yes. Amen. Saya akan beri contoh saudaraku. Contoh pertama tadi Adam dan Hawa. Iblis menimpakan yang jahat. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi yang baik untuk saudara dan saya. Allah tidak pernah kalah. Dia tidak pernah gagal. Amen. Nah, contoh yang kedua. Pada waktu Allah memilih Abraham. Menjadi bapak orang beriman. Menjadi bapak saudara dan saya. Tuhan berjanji kepada Abraham. Memanggil Abraham dari tanah Urskastim. Ditempatkanlah Abraham di tanah kanaan. Negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Tuhan berkata, Abraham. Kamu dan keturunanmu akan diam di negeri ini. Kemudian Allah berjanji mengikatnya dengan sumpah kepada Abraham. Dan terakhir saudaraku kepada Yusuf. Pada waktu Yusuf mendahului mereka pergi ke Mesir. Saat Yusuf mau mati. Yusuf berkata, bersumpahlah kepadaku. Nanti saatnya kamu pindah ke kanaan. Tulang-tulangku harus dikubur di kanaan. Anda tahu, Yusuf berbicara tentang 400 tahun yang akan datang. Yusuf berbicara tentang 400 tahun yang belum dia lihat dengan mata jasmani. Yusuf berkata, 400 tahun yang akan datang. Tolong, kamu harus bersumpah. Pindahkan tulang-tulangku yang kamu kubur di Mesir. Ke negeri di mana Allah telah berjanji dengan mengikatnya dengan sumpah. Artinya, Yusuf sudah memandang jauh ke depan. Saudaraku, tahukah Yusuf mempercayai. Nah, kemudian 400 tahun berikutnya. Zaman Musa lahir, Musa tahu, Musa ngerti apa yang terjadi dengan janji Allah kepada Abraham, Isaac, Yaakob, dan Yusuf. Tetapi saudaraku, ingat setan juga tahu. Iblis tahu rencana Tuhan. Bahwa Iblis tahu Tuhan akan menempatkan bangsa pilihannya di negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Maka Iblis tidak tinggal diam. Dibangkitkanlah satu bangsa, satu suku yang begitu kuat, begitu besar, yaitu raksasa-raksasa. Dengan tujuan menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Taukah Anda, saudaraku? Saya mengerti, Anda harus paham. Setiap kali ada rencana Tuhan untuk saudara, Iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan menimpakan yang jahat, yang buruk kepada Anda. Tapi, bagian saudara dan saya, jangan takut, jangan sesak, jangan khawatir. Christ in you, Allah akan selalu mengubahnya menjadi yang baik dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Mari kita lihat kembali kepada bahan saudaraku. Dalam ulangan, dalam kitab ulangan, dalam kitab ulangan, yuk terus saudara. Ulangan 6 ayat 10. Musa berkata, ini belum masuk kanaan. Musa tidak pernah masuk kanaan. Musa mati di Gunung Nebo. Musa hanya bisa melihat negeri yang dijanjikan, tanpa pernah menginjaknya. Tetapi Musa berkata, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa kamu masuk ke negeri yang dijanjikannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni Abraham, Isaac dan Yaakob. Lihat baik-baik. Saudaraku, Musa di Gunung Nebo. Dia sudah bilang, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan. Dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Isaac, Yaakob, Yusuf untuk memberikannya kepadamu. Padahal Musa belum dan dia melihat Israel belum masuk. Tetapi saudaraku, tahukah anda 400 tahun sebelumnya, Iblis sudah tahu rencana Tuhan. Bahwa apa, negeri yang penuh dengan susu dan madu akan diberikan kepada bangsa pilihannya. Tahukah anda, Allah memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Iblis tahu dan dia ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Maka sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik dalam pekerjaan bisa bersifat, ada fitnahan, ada bersifat, macam-macam hal. Itu yang membuat kadang-kadang saudaraku ciut ngali. Maka pagi ini, hari ini saya katakan buat saudara, Setiap kali setan menimpahkan yang buruk kepadamu, Jangan khawatir, belum selesai, Tuhan akan mengubah menjadi sesuatu yang baik kepada saudara. Yang suju, tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amen. Maka perhatikan saudaraku, Ya, Musa berkata apabila bla 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 Untuk memberikannya kepadamu, baca sama-sama? Kurang keras, baca sama-sama? Kota-kota, satu, dua, tiga. Yang tidak, yang tidak, tidak kau dirikan. Perhatikan saya saudaraku, 430 tahun sebelumnya, Ya, di negeri Mesir, Yusuf, Ngomong begini, Kamu harus bersumpah kepadaku, Nanti kamu harus membawa semua tulang-tulangku, Untuk kau makamkan, kau kuburkan di negeri Kanaan. Saudaraku beberapa ratus tahun sebelumnya, Yaitu saudaraku kakek buyut Yusuf, Yaitu siapa? Abraham. Ya, mungkin seratus tahun sebelumnya, Saudaraku Abraham mendapatkan janji, Aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu, Negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Negeri yang luar biasa, Negeri yang hebat. Ini berbicara, Bahwa Allah menetapkan hidup anda dan saya, Yaitu apa? Memasuki semua musim yang selalu baik. Tapi ingat bahwa musuh kita, Iblis, Selalu tidak suka dan pengen menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Nah, saudaraku, Iblis menempatkan raksasa-raksasa, Yang menghalangi, Untuk bangsa Israel, Menikmati negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kenapa Tuhan tidak, Kenapa Tuhan membiarkan raksasa-raksasa itu tetap hidup? Ternyata, saudaraku, Iblis sepertinya menang. Kenapa? Tidak mungkin secara manusia, Bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa raksasa. Tapi ingat, Lebih besar dia yang ada dalam diri kita, Daripada dia yang ada di luar sana. Anda harus mengerti, Satu tahun masa pandemi, Saudaraku dengar, Lebih besar Yesus daripada virus corona. Lebih besar Yesus daripada krisis. Lebih besar Yesus yang ada dalam diri saudara. Satu tahun ini, Iblis sepertinya merancangkan yang buruk kepadamu. Tapi sekali lagi, Saya yakin, Allah mengubah menjadi baik dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan, Haleluya. Amen. Itu apa, saudaraku? Ternyata, Raksasa-raksasa itu akhirnya apa, saudaraku? Dipakai Tuhan. Untuk apa? Mendirikan kota-kota besar. Kota-kota yang besar dan yang baik, Yang tidak kamu dirikan. Satu tahun masa pandemi, Banyak kehidupan kita tergoncang. Pabrik saudara, Toko saudara, Pekerjaan saudara, Bisnis saudara, Gereja kita, Semua. Tetapi kalau kita punya cara pandang, Allah di pihak saya, Allah di pihak saya, Siapa yang bisa melawan saya? Allah ada di pihak saudara. Saudaraku setan, Sepertinya berhasil, Satu tahun ini menakuti banyak orang. Satu tahun ini membuat saudaraku semua orang seperti ada dalam bentuk ketakutan. Sekali lagi saya katakan, Tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya, Bukan untuk cari makan di dunia. Tujuan Tuhan menciptakan saudara, Perhatikan saya, Lihat saya, Tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya, Bukan untuk cari makan di dunia. Tuhan sediakan semuanya. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Anda lihat, Kota yang dibangun oleh Tuhan. Itulah kasih karunia. Lewat raksasa. Kamu yang mendiaminya. Amin. Kalau tujuan Tuhan, Makanya kalau ada manusia, Belum mengerti tujuan Tuhan, Dan hidup di dunia, Hanya untuk cari makan. Mohon maaf. Apa bedanya dengan binatang? Binatang hidup untuk cari makan, Setelah itu mati. Dan gak dikenang lagi. Sama. Kalau Anda hidup, Hanya untuk cari makan. Hanya untuk cari makan. Saudaraku nanti saya membukakan ayat-ayatnya. Kenapa tujuan Tuhan menciptakan kita? Ingat. Waktu Musa berpamitan, Mau pamit kepada Firaun. Firaun. Aku akan pergi ke Padanggurun, Untuk beribadah kepada Tuhan Allahku. Firaun berkata. Firaun mewakili, Menggambarkan iblis. Kamu boleh pergi. Asal istri dan anakmu tinggal di rumah. Musa ngotot. Izinkan aku pergi. Kamu boleh pergi. Dengan istri dan anakmu, Dengan keluargamu. Tapi, Kambing domba lembus sapimu. Jangan kau bawa. Tujuannya apa? Supaya hati orang Israel, Cenderung kembali ke Mesir. Soal harta. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan hanya untuk keluar, Tapi untuk beribadah. Sama, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Bukan hanya untuk selamat, Tapi untuk kembali. Menggenapi tujuan Tuhan semula. Yaitu Anda dan saya menjadi mahluk yang melayani dia. Yang menyembah dia. Yang beribadah kepada dia. Siang dan malam. Maka kenapa Tuhan menciptakan taman Eden dan semua keperluan manusia sudah ada. Supaya manusia gak fokus cari makan. Supaya manusia gak fokus cari duit. Supaya manusia fokus menyembah Tuhan. Maka Matius 6 ayat 33. Di zaman perjanjian yang baru Yesus berkata. Caralah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu Anda berfokus mencari kerajaan Tuhan. Dalam hidup Anda yaitu Yesus. Dan kebenarannya. Yaitu beribadah melayani dia. Kamu akan lihat. Semua, semua yang diperlukan bangsa-bangsa. Akan diberikan kepadamu. Tepuk tangan paling meriah. Ini saudara. Mari kita kembali ke bahan saudara. Ya. Kembali ke bahan. Anda lihat. Ayat 11nya. Ya, ayat 10nya. Ayat 10 dulu, ayat 10 dulu. Yang tidak kau dirikan. Saudaraku. Penghalang-penghalang. Yang diberikan iblis. Berupa raksasa-raksasa. Ternyata. Saudaraku. Tuhan ubah. Menjadi. Dipakai Tuhan. Untuk menjadi turunnya anugerah dan berkat. Kota-kota yang besar dan baik. Yang tidak kau dirikan. Kamu yang mendiaminya. Ayat 11nya dikatakan. Rumah-rumah. Baca sama-sama. Rumah-rumah. Terus. Kurang keras. Perlu apa? Berbagai-bagai barang baik. Yang tidak. Saudaraku. Jangan fokus. Ngisi rumahmu dengan perabotan. Jangan fokus itu dalam hidupmu. Saudara, saya percaya. Apalagi pengantin-pengantin baru. Keluarga-keluarga muda. Fokusnya. Ngisi garasi dengan mobil. Ngisi kamar-kamar dengan tempat tidur yang baik. Ngisi dengan perabot-perabot yang baik. Kalau itu fokusmu. Kamu capek. Kamu hidup dalam all covenant. Padahal saudaraku. Allah berkata. Kamu tidak perlu ngisi. Aku yang mengisinya. Waktu kamu fokus menyembah Tuhan. Maka saudaraku. Matius Namai 33. Semuanya ditambah-tambahkan kepada saudara. Fokus hidup kita hanya melayani Tuhan. Menyembah dia. Katakan Yes. Haleluya. Kalau anda ngerti ini tujuan Tuhan menciptakan saya. Anda tahu. Anda akan melihat. Semua yang buruk yang datang dari iblis. Selalu diubah Tuhan. Menjadi yang baik. Dan menjadi anugerah dan berkat buat saudara. Kenapa? Karena Allah di pihak saya. Katakan Allah di pihak saya. Kurang keras angkat tangannya. Amin. Terus saudara. Kembali ke bahan. Dikatakan demikian. Ad 11 nya. Ya. Sumur-sumur. Yang. Taukah anda menggali sumur di padang pasir itu sangat sulit? Jangankan di padang pasir. Kita di Bandung atau di Jawa Barat ini menggali sumur juga enggak. Ada darah-darah tertentu yang enggak mudah. Saudara. Di panti asuhan kita 26 meter. Kita udah gali sumur. Airnya pun belum bening saudaraku. Mungkin perlu samersibel 100 meter atau 200 meter. Apalagi di padang gurun. Yang airnya jarang. Saudaraku artinya menggali sumur itu tidak mudah. Tetapi Tuhan pakai penghalang yang dikirim setan. Untuk mempermudah bangsa Israel. Kamu enggak perlu gali. Aku sudah menyediakan bagimu. Kamu akan lihat semasa pandemi yang dikirim setan ini. Justru akan membuat sumur-sumur baru terbuka bagimu. Yang percaya angkat tangannya. Engkau akan melihat ada sumur-sumur baru yang dibuka. Engkau diberikan hikmat wisdom. Engkau akan melihat ada sumur-sumur. Eh tiba-tiba engkau akan melihat. Eh ada sumur lagi. Ada sumur lagi. Engkau tidak menggalinya. Engkau hanya menikmatinya. Yang setuju tepuk tangan paling meriah katakan. Haleluya. Amen. Kebun-kebun anggur dan kebun zaitun. Yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Ayat berikutnya enggak usah dibuka. Dikatakan jangan kamu lupa. Kepada Tuhan Allahmu. Ini Musa bicara. Kemudian saat bangsa Israel. Menaklukkan. Kota demi kota. Bangsa demi bangsa. Dimulai dari Jericho. Ai. Dan kota-kota lain. Dalam Yosua pasal-pasal yang terakhir. Kita lihat saudaraku. Demikianlah ku kepadamu. Ku berikan kepadamu. Yosua berkata. Ini loh janji Tuhan. Sekarang. Waktu Musa ngomong. Itu baru berupa janji. Tapi di generasi Yosua. Harus melangkah. Generasi Musa. Laut teberau terbuka. Baru mereka melangkah. Tapi generasi Yosua melangkah dulu. Baru laut atau sungai Yordan terbelah. Hal yang sama. Saudara dan saya ada di generasi Yosua. Anda melangkah dengan iman. Maka engkau akan lihat. Negeri yang baik. Kota yang baik. Rumah-rumah yang diisi. Sumur-sumur tanpa engkau gali. Rumah-rumah yang diisi dengan perapun yang baik. Akan diberikan kepadamu. Angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara. Ingat baik-baik. Mari punya cara pandang. Apapun yang buruk. Yang ditimpakan oleh kuasa kegelapan. Dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu. Dalam bisnis. Dalam gereja kita. Dengarkan. Selalu. Allah pahlawan kita. Akan mengubah menjadi yang baik. Menjadi yang baik. Penuh kasih karunia. Dan berkat. Berlimpah-limpah. Untukmu. 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 Yang mengerti tepuk tangan. Paling beriakatakan amin. Haleluya. Demikianlah. Ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh. Baca. Tanpa bersusah-susah. Inilah anugerah. Inilah grace. Inilah kasih karunia. Tanpa susah-susah. Saudara. Justru di masa pandemi. Tuhan membuktikan buat gereja kita. Kau izin untuk kita membangun rumah ibadah. Bisa ada. Artinya. Iblis merencanakan. Menimpahkan yang buruk. Tapi Tuhan mengubahnya. Katakan amin. Dan banyak pengalaman lain yang saya terima. Halo. Hal yang sama. Waktu engkau punya paradigma. Punya pola pikir. New covenant. Engkau akan melihat. Semua yang buruk yang ditimpahkan iblis. Selalu. Allah yang berperang bagi kita. Dan kita diberi kemenangan. Dia selalu mengubah yang buruk. Menjadi baik. Bagi saudara. 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 Yang percaya. Tempuk tangan. Katakan. Haleluya. Amen. Haleluya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Kamu yang diam di dalamnya. Kebun anggur. Kebun jaitun yang tidak kamu tanami. Kamu yang makan hasilnya. Wow. The year of harvest. Yohanes 4. Yohanes 4. Kamu akan menue di tempat kamu tidak menabur. Apalagi kamu menabur. Kamu akan menue lebih dasyat lagi. Bagian kita hanya mempercayai. Dan pandang salib Kristus. Semakin kamu menyadari. Semakin kamu memahami. Dan kamu mempercayai. Tetelestai. Kamu akan melihat keajaiban. Keajaiban yang saya khutbahkan tadi. Akan satu persatu terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya. Dan kita akan melihat. Amazing grace. Tuhan berikan kepada Saudara. Haleluya. 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 Yang mengerti tepuk tangannya lebih meriah. Katakan haleluya. Oleh sebab itu. Nih. Kembali. Tuhan mengingatkan tujuan Tuhan menciptakan kita. Oleh sebab itu. Takutlah akan Tuhan. Dan. Beribadalah kepadanya. Tujuan Tuhan menciptakan kita apa? Beribadah. Tujuan Tuhan menciptakan Saudara. Beribadah. Melayani dia. Jadi kalau ada orang Kristen gak mau beribadah. Sibuk cari makan. Mohon maaf. Dia menurunkan. Derajatnya sendiri. Sebab Tuhan tidak menetapkan manusia seperti itu. Tuhan menetapkan Saudara dan saya. Untuk beribadah. Dengan apa? Dengan tulus. Ikhlas. Dan setia. Satu tahun lebih saya dan keluarga melayani misbah keluarga dengan tulus. Dengan ikhlas. Dengan setia. Bahkan di saat harpes operasi. Dimana bisa menjadi alasan untuk saya gak melayani. Saya tetap memilih melayani. Dan tahukah Saudara berapa banyak ribu orang yang diberkati dengan ibadah MK. Berapa banyak orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan. Saudara ku ada orang-orang yang terbuka kandungannya. Hal-hal mujizat terjadi. Waktu saya melayani dia dengan tulus. Ikhlas dan setia. Semua. Saudara ku. Revival yang biasa. Kalau sebelum masa pandemi suka main pulang malam Saudara. Kadang saya telepon belum pulang jam 11. Lu kemana lu belum pulang ini udah malam nih. Satu tahun ini Saudara ku. Sebelum jam 7 dia pasti ada di rumah. Setia main keyboard Saudara. Kris mempersiapkan kamera-kamera dengan Harvest. Dan terakhir Harvest menutup pelayanannya dengan shalom kepada Saudara. Betul? Dengan setia. Sebab kami tahu. Tuhan menciptakan saya untuk apa? Untuk melayani dia. Untuk beribadah. Apakah saya gak pengen jalan-jalan di paskal 23 Saudara ku. Dengerin ya ini rahasia. Sampai hari ini saya belum pernah masuk paskal 23 loh Saudara ku. Kayak apa bentuknya saya gak tahu. Orang aja cerita ya. Selfie. Wih di paskal 23. Gue belum pernah masuk Saudara ku. Tapi mal di Turki gue malah pernah masuk. Ya karena waktu itu pas badai salju Saudara. Nah artinya apa? Ini. Tuhan mau. Saya ingatkan Saudara. Tuhan menciptakan ibu, bapak, saudara. Perhatikan. Bukan melulu. Ingat prioritasnya. Bukan cari makan. Kalau fokus hidupmu cuma cari makan. Dari pagi sampai sore kamu cari makan. Kamu BP7 berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Saudara ku kamu cari makan itu fokus hidupmu. Dengarkan. Kamu hidup seperti orang yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Dan hasilnya pun hanya 1 dinar. Sementara orang yang fokus untuk menghayani Tuhan. Beribadah kepadanya. Kerja 1 jam. Hasilnya sama dengan orang yang kerja 12 jam. Sebab kasih karunia Allah yang menyertai dia. Saya berdoa Anda mengerti fokus hidupmu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, maka, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Melangkahlah seperti Joshua. Maka sungai Yordan terbelah. Melangkahlah, maka sungai Yordan terbelah. Waktu kamu melangkah untuk beribadah. Kamu melangkah untuk menyembah Tuhan. Kamu melangkah untuk melayani Tuhan. Kamu akan lihat. Semua yang buruk yang ditimpakan iblis. Tuhan ubah menjadi yang baik. Dan penuh berkat. Penuh kasih karunia kepadamu. Yang setuju lambaikan tangannya katakan. Haleluya. Ini menjadi bahan perlunungan. Kata-kata mutiara ini menjadi bahan perlunungan saudara. Anda ambil, Anda screenshot. Anda masukkan sebagai status FB, IG, Twitter saudara. Saat kuasa kegelapan. Menimpakan yang jahat ke atas Anda. Tuhan akan mengubahnya. Menjadi kasih karunia. Dan berkat yang lebih besar lagi untuk Anda. Karena Tuhan berpihak pada Anda. Saya sudah semangat. Tepuk tangan yang semangat dong. Wow. Yes. Amen. Jadi saudaraku Anda lihat. Waktu abang-abangnya Yusuf. Dipakai iblis menimpakan yang jahat buat Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf dari sumur. Menjadi budak Potiphar. Dari budak Potiphar menjadi kepala rumah tangga Potiphar. Waktu difitnah dihasut oleh Potiphar, oleh istrinya dimasukkan ke penjara. Allah sekali lagi mengangkat Yusuf menjadi raja atas Mesir. Waktu iblis menimpakan yang buruk kepada Israel yaitu Goliat. Tuhan mengubah Goliat menjadi sarana promosi bagi Daud. Hal yang sama. Masa pandemi yang ditimpakan iblis satu tahun ini. Tuhan akan ubah untukmu. Menjadi hal yang baik. Penuh kasih karunia. Dan berkat yang berkelimpahan untuk saudara. Yang percaya katakan hallelujah. Amen. Anda percaya? Saya bukan untuk nyenang-nyenangin Anda. Saya kotbah karena saya berdoa Tuhan kasih remah. Dan waktu Tuhan kasih remah, Tuhan bilang begini sama saya. Aku sudah buktikan ke gereja yang aku percayakan kamu gembalakan. Lima tahun kamu urus izin. Mana hasilnya? Pokoknya, pokoknya, pokoknya enggak bisa. Justru di masa pandemi. Dimana rasanya enggak mungkin. Di masa normal aja. Enggak mungkin. Apalagi di masa pandemi. Tapi Tuhan. Berjalan di depan kita. Mengubah. Dan saudaraku. Bahkan pejabat-pejabat pemkoci mahi. Yang ketemu dengan saya berkata. Pak ini luar biasa. Ini yang di atas melancarkan jalan Bapak. Mereka bahasanya begitu, saudaraku. Anda tahu. Ini akan jadi rumah ibadah terbesar di Jawa Barat. Saya enggak bilang gereja. Rumah ibadah terbesar di Jawa Barat. Amin. Semua adalah kasih karunia. Wow. Tuhan akan berikan kamu rumah-rumah. Dan yang tidak kau isi, Tuhan yang mengisinya. Engkau akan menemukan sumur-sumur. Yang tidak kau gali, Tuhan yang menggalinya. Kamu akan menikmati buah anggur, buah zaitun. Kamu tidak menanamnya. Tapi kamu yang menikmatinya. The year of harvest. Dia mulai tahun ini. Dengan panen terbaik. Dia akhiri tahun ini. Dengan panen yang banyak. Untuk saudara-saudara dan saya. Haleluya. Amin. Maka Bapak Ibu. Nasihat. Firman Tuhan saya tutup dengan tujuh hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu beribadah. Kerajinanmu melayani Tuhan. Menjadi kendor, saudara-ku. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Firman ini disampaikan gak pandang situasi. Selalu up to date firman Tuhan. Tuhan berkata. Janganlahnya kerajinanmu kendor. Jangan karena pandemi kemudian kerajinanmu kendor. Satu tahun kita nunggu. Komsel kita tutup. Tapi mulai April, saudara-ku. Kita mulai komsel lagi. Lewat online. Di beberapa satelit sudah mulai. Saudara-ku dengan komsel on-site. Tapi dengan prokes yang luar biasa. Duduknya jauh-jauhan. Satu di deket toilet. Satu di deket dapur. Satu di pager. Satu di nampaknya berjauhan. Kita di Bandung pakai online. Mulai April. Ikutlah. Sebab kenapa, saudara-ku. Ini sarana untuk Anda rohnya bisa berkubar-kubar. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Pandemi. Jangan membuat kerajinan kita melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Menjadi kendor. Waktu Anda fokus melayani Tuhan. Beribadah kepadanya. Kamu sedang menjalankan Matthew 6 E33. Maka, maka angkat kedua tanganmu. Semuanya yang dicari bangsa-bangsa. Yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ditambah-tambahkan kepadamu. Yang setuju berkata, yes, hallelujah. Amen. Yang kedua, saudara-ku. Ayat 11. Yang kedua, ayat 11, ayat 11. Biarlah rohmu berkubar-kubar. Seperti air mendidih. Saudara, kalau roh saya tidak berkubar-kubar. Saya tidak bisa dengan setia melayani setiap malam. Rose berkubar-kubar. Melayani dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tidak mudah setia satu tahun lebih, saudara-ku. Kehadiran cuma lima orang. Plus tiga kucing di rumah. Halo? Seperti itu. Setiap malam. Bahkan di saat kami, saudara-ku, perjalanan keluar kota. Pas jam ibadah, kita cari tempat untuk kita bisa beribadah MK. Online. Starbucklah. Apalah kita pakai. Hotellah. Dimana kita nginep. Kita pakai. Tujuan saya yaitu apa? Supaya jemaat, BFA, maupun yang terhisap di dalamnya. Simpatisan. Mereka rohnya tetap berkubar-kubar. Dan kenapa, saudara-ku? Sebab saat kita makan tubuh dan minum darah Tuhan. Kita diingatkan untuk memandang salib Kristus. Dan kalau kita memandang salib Kristus. Seperti tanggal 19 Maret 2020. Saya posting di Instagram saya. Kamu akan tetap hidup dan berdiri tegak. Dalam segala aspek kehidupanmu. Yang mengerti. Katakan haleluya. Amen. Ayat 12-nya. Ayat 11-nya. Dan layanilah Tuhan. Udah? 12-nya. Bersuka citalah dalam pengharapan. Saudara-ku, masa pandemi ini seperti melulun-luntahkan banyak orang yang iman yang ngalami dekredasi. Kesungguhan yang ngalami dekredasi. Tapi Tuhan memberikan nasihat. Bersuka cita. Engkau punya pengharapan. Halo? Jangan seperti orang di luar sana. Saudara-ku ngalami begini. Bahkan ada yang penuh diri. Kamu punya pengharapan. Dan pengharapan itu seperti saw yang kuat. Pengharapanmu dalam Yesus. Dengarkan. Firman Tuhan bergerak. Tidak mengecewakan. Bersuka cita dalam pengharapan. Jangan punya wajah kayaknya gimana seperti orang gak punya masa depan. Ingat apa yang saya katakan. Setiap kali setan menimpakan hal yang buruk kepadamu. Angkat tangan saudara. Setiap kali juga Tuhan pasti mengubahnya. Menjadi penuh kasih karunia. Dan berkat melimpah buat saya. Tepuk tangan paling meriah katakan. Haleluya. Yang nomor lima. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Sekarang yang mengalami bukan hanya kita. Seluruh dunia. Sabar dalam kesesakan. Saya ketemu dengan Jemaat Pak. Waduh. Paspor. Ini Pak nganggur Pak. Jadi gak keluar negeri. Puji Tuhan. Silah kelima bangsa Indonesia. Pancasila dikenapi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua kita gak bisa keluar negeri. Haleluya. Amin. Betul. Maksud saya itu apa? Sabarlah dalam kesesakan. Kamu hanya sesak karena gak piknik keluar negeri. Ya saudaraku saya juga sebenarnya udah pengen berselancar di Pantik Kute saudaraku. Ya. Tapi ya sudahlah masa pandemi tahan dulu saudara. Pengen ngojai di Pangandaran saudara. Tapi udah tahan dulu. Pengen ngeem di theater. Sudah lama tidak saudaraku. Halo. Biasa kita tiap bulan doa pengerja. Hai hai hai. Dengan gembala satelit sekarang ditahan dulu. Saudaraku makan pun tanpa pakai masker. Kan susah saudara ya. Nah artinya apa? Kita sabarlah dalam kesesakan. Saya percaya. Saya punya pengharapan. Tuhan pasti mengubah. Menjadi yang baik. Penuh kasih karunia dan berkat. Dan bertekunlah dalam doa. Maka doa fajar mulai Sabtu kemarin. Kita buka tiga tempat. Bukan BTC saja. Untuk membuat saudara lebih mudah. Ada di Mekarwangi. Ada di Kota Bali. Ada di BTC. Tiap Sabtu. Jam setengah enam. Silahkan saudaraku. Anda pilih yang mana. Dodi rumahnya di mana? Ciwastra. Yang mau pilih Kota Bali juga boleh. Saudaraku. Sekalian jauh. Kurang jauh Cianjur. Kita akan buka. Saudara. Haleluya. Nah dan yang terakhir. Saudaraku. Ayat tiga belasnya. Dikatakan demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Saudara. Semangat gotong royong. Tuhan udah berikan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Saudara. Dengarkan baik-baik. Apa yang bisa kita lakukan. Kalaupun Anda gak bisa membantu secara finansial. Bantu sembako. Bantu yang lain. Bantu mengembalakan mereka. Beri support. Beri firman. Maka gembala-gembala sel. Semangat. Saudaraku kita mengembalakan lewat online. Dengan sukacita. Dengan tulus. Dengan ikhlas. Dengan setia. Cerih payahmu. Tidak sia-sia. Katakan amin. Katakan amin. Bangkit berdiri saudara. Mari kita sembah dia. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku berubah. Taukah anda. Mari kembali menjadi penyembahnya. Tuhan menciptakan saudara. Untuk melayani dia. Untuk beribadah kepadanya. Dengan tulus. Ikhlas. Dan setia. Tuhan menciptakan saudara. Tuhan menciptakan saudara. Dalam pengharapan. Bersuka cita dalam pengharapan. Setiap kali kuasa gelap. Menjatangkan yang buruk kepadamu. Melimpahkan yang jahat kepadamu. Tuhan. Memubahnya. Mencengi. Penuh kasih karunia dan berkat bagimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan menciptakan saudara. 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 Oh Lord, I exalti Lord, I exalti, I exalti, I exalti, I exalti. Oh Lord, I exalti, 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati